Pemirsa pembuatan kartu kuning atau AK1 di Kabupaten Tanja Barat sepanjang tahun 2021 ini menurun dibandingkan dari tahun 2020 lalu. Pada tahun 2021 ini terdata ada sebanyak 451 AK1 Kartu Pencari Kerja yang dikeluarkan Dinas Denaga Kerja Tanja Barat. Sedangkan pada tahun 2020, pengurus AK1 tersebut mencapai 1.005 orang. Setiap tahun dipastikan ada ratusan masyarakat Tanja Barat yang telah tamat sekolah, baik dari tingkat pendidikan SMA dan Sarjana S1. Namun di tahun ini, data yang dimiliki Dinas Denaga Kerja Tanja Barat dari Januari hingga September hanya terdapat 451 masyarakat yang mengurus AK1 Kartu Pencari Kerja. Di mana AK1 Kartu Pencari Kerja ini wajib dilampirkan sebagai syarat ketika akan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Kepala Dinas Denaga Kerja Kabupaten Tanja Barat, Diandra Putra membenarkan bahwa pada tahun ini, antusias masyarakat yang telah tamat sekolah untuk mengurus surat AK1 Kartu Pencari Kerja cenderung menurun. Dirinya juga memperkirakan menurutnya pembuatan AK1 ini dikarenakan banyaknya masyarakat tamatan sekolah menengah atas atau SMA segerajat yang menyambung ke jenjang Sarjana. Meski demikian, ia memastikan hingga akhir Desember ini, AK1 Kartu Pencari Kerja akan mencapai sekitar 700 orang. Sebab di tahun 2020 lalu pengurusan AK1 Kartu Pencari Kerja mencapai 1.005 orang. Jadi untuk pencari kerja tahun 2021 yang tercatat di Dinas Denaga Kerja Kabupaten Tanja Barat, mulai dari Januari sampai dengan September, ini tercatat sebanyak 451. Itu kurang lebih 3 bulan sebelum berakhir tahun 2021. Kita lihat di tahun 2020 lalu, itu ada 1.005 penaptap tenaga kerja yang membuat kartu AK1 penaptap atau yang kita kenal dengan kartu kuning dalam jaman dulu. Nah, kita yakin tahun ini, ini akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sampai Desember. Nah, itu terbukti kita kemarin juga pada 3 bulan akhir 2021 ini, kita kencang juga melakukan sosialisasi ketengan masyarakat. Salah satu penyebab pandemi COVID-19. Dirinya juga menjelaskan, turunnya pengurusan AK1 ini tidak mempengaruhi di snaker untuk menciptakan lapangan kerja. Surya Kurniawan, Cek TV, Kelaporkan. Terima kasih telah menonton!